ya kita sedang menuju ke Kampung Nyempet dan ini kita ada di Jalan Tol Soreang kita ambil kanan atau lurus jangan ambil kiri ya tapi lurus dan kalian ke arah gerbang Tol Soreang ini kita melakukan perjalanan wisata ya ke Kampung Nyempet Cimaung Bandung Selatan atau lebih mudahnya kita satu arah ke arah pengalengan atau Ciwide di Bandung Selatan dan ini cuaca pagi hari sangat indah sekali kalian bisa lihat langitnya biru ya dan pegunungannya juga sangat bagus pemandangannya ini jarang-jarang kita temui ya karena di sini cuaca sering hujan jadi ini kebetulan kita cuaca pagi ini sangat cerah jadi kelihatan ya pemandangan alamnya dari gerbang Tol Soreang ini kalian lanjut terus teman-teman jadi kalau kalian ke arah ke Kampung Nyempet dari Jakarta ke Bandung itu sekitar 4 jam perjalanan kondisi lancar ya dan ini gerbang Tol Soreang ya kita siap-siap ini kita mau keluar dari jalan Tol ini Rungu Jangan lupa like, share, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya ya setelah kita keluar dari Tol Soreang kita lanjutkan saja perjalanan ya menuju ke kantor Kecamatan Cimaung dan kalian langsung belok kiri dan mengikuti jalan kecil ini ada kapura Nah kita belok kanan ya kita belok kanan aja ya kita langsung belok kanan kurang lebih jalannya sekecil ini ya enggak terlalu lebar cuma disini enggak ada kemacetan karena kampung nyempet termasuk daerah desa wisata yang baru ya jadi oleh warga lokal bekerjasama dengan karang tarunannya ya dan didukung oleh pemerintah desa ini sedang di promosikan daerah wisata di desa nyempet ini dan ini kalian lihat ini walaupun di Bandung ya yang terkenal banyak wisata tapi untuk kampung nyempet jalanannya masih relatif sepi hanya warga lokal yang lalu-lalang ya kebanyakan di jalur ini nih kita ikutin terus jalannya kurang lebih sekitar 20 menit ya nih kita lewatin jalan kecil ini yang lumayan naik terus ini lebarnya sekitar 3 meter kurang lebihnya 3 meter dan kalau kita papasan ya dengan mobil yang arah berlawanan kita harus ngalah ya salah satunya ini sebenarnya jalur alternatif pertama ya kalau kalian menuju ke kampung nyempet dan ini kebetulan kita bergantian ya karena ada mobil dari arah yang berlawanan ya ini di jalur alternatif satu atau pertama ini kalian bisa lihat ya kanan kirinya pemandangan desa nyempet ini kalian bisa lihat ini sangat bagus sekali desanya masih asri teman-teman jadi kalian bisa staycation di sini oke teman-teman kita masih di jalur alternatif pertama ya bisa kalian lihat jalanannya kecil ya ada sudah di asfal cuma asfalnya agak kurang bagus ini kalian bisa lihat kirinya juga banyak kebun dan pesawahan ini bisa kalian bisa lihat teman-teman ya kalau misalnya ada kendaraan dari arah berlawanan harus ngalah ya salah satunya biar bisa lewat dan disini kalian bisa lihat kanan kirinya banyak petani ya kalian bisa melihat petani melihat langsung petani yang sedang bekerja di kebun dan sawah mereka ini jalur alternatif pertama ya oke bisa kalian lihat ini banyak sekali petani di kanan kiri kita jadi di desa ini sebenarnya wisatawannya ya hanya kita saja ya teman-teman untuk wisata wisatawan yang lain itu sangat jarang sekali karena ini emang desa yang baru dibuka ya untuk wisata ini kalian bisa lihat ini desanya sangat asri sekali sebetulnya di sebelah sana itu di ujung itu itu arah pengalengan ya atau ciwideh cuma karena pengalengan dan ciwideh sudah sangat terkenal makanya banyak pengunjung dan banyak sekali ya wisatawanya dan seringkali kita menjumpai kemacetan di perjalanan ya kita terus teman-teman kita nanti akan arahkan ya lewat jalur alternatif 2 sebenarnya kita balik lagi ke jalan raya karena tadi setelah kita menunggu lama ya kita sebenarnya ada kendala sehingga kita nyari jalur alternatif 2 ya yang lebih mudah aksesnya kalau jalur alternatif 1 ini atau pertama ini agak susah aksesnya cuma kalian bisa lihat pemandangan di kanan kirinya ya kita balik lagi ke jalan raya dan kita akan lewat melalui jalur alternatif 2 menuju ke kampung nyempet ini dia pemandangan desa nyempet atau kampung nyempet ini bisa kalian lihat atau kalian bisa menikmatinya ya di pinggir jalan jadi ini pemandangannya sangat indah sekali ya kebetulan cuaca sangat cerah pagi ini ini pemandangan bisa kalian lihat kalau kalian bisa misalnya melalui jalur alternatif 1 ya ini pemandangannya bisa kalian lihat kalau melewati jalur alternatif pertama menuju ke kampung nyempet ini pemandangannya seperti ini sangat keren ini dari jalan raya kita belok kanan ini adalah jalur alternatif 2 masuk ke kampung nyempet di jalur alternatif 2 ini di kanan kiri ini sudah banyak rumah warga ya atau sudah banyak penduduk di kanan kiri kita beda dengan jalur alternatif pertama tadi yang kanan kiri kita itu banyak pemandangan ya atau banyak petani yang sedang bekerja di sawah ini kalau jalur alternatif 2 ini bisa kalian lihat ini sudah banyak ya rumah-rumah warga di kanan kiri kita dan disini di jalur alternatif 2 ini jalannya lumayan luas ini sekitar 4 meteran ya dan jalan asfalnya kondisi jalannya juga sudah bagus tidak kita temuin ya jalan yang rusak atau asfal yang rusak ini bisa kalian lihat ini kalian ikut terus ya namun kalau kalian misalnya datang sendiri kalian nanti hanya mengandalkan Google Map ya dan kalau kalian misalnya ikut wisata bersama kami nanti kalian akan kami pandu mulai belokan di jalan raya ya kita lurus terus terus kita ikutin jalan ya kita sampai ujung nanti ya karena nanti pas di ujung itu basecamp atau homestay sekalian pintu masuk ke kawasan wisata di kampung nyempet ini ini kita siap-siap ya teman-teman kalau kalian bawa kendaraan ya ini siap-siap ini di ujung ini ada homestay nya ya homestay di kampung nyempet ya kita pelok kiri dan masuk ke tempat parkir di homestay ini ya ini belakang homestay ini ini adalah wisata kampung nyempet jadi nanti kita masuk pintu gerbangnya juga dari sebelah homestay ini dan kalau kalian kepengen wisata ke kampung nyempet ini kalian nanti bisa kontak kami ya bisa kalian ikut paket wisatanya jadi ini kalau dari Jakarta dan daerah sekitarnya nanti wisata ini bisa satu hari atau one day trip atau juga bisa nginap ya atau dua hari misalnya kalian kepengen backpacker sendirian ya mungkin kalian hanya mengandalkan Google Maps saja untuk mencari lokasi ini ya terutama untuk pelok masuk ke gang wisata di kampung nyempet ini oke demikian teman-teman kalau kalian tertarik wisata di kampung nyempet ini silahkan kalian langsung saja kontak atau chat WA yang ada di kolom deskripsi di bawah ini terima kasih selamat menikmati